Halo rekan-rekan Hino semuanya, kita akan lihat turbo terbaru dari Hino Ranger dimana kele ini terjadi problem, fan nya pecah nah bisa kita lihat, pernah dilakukan penyetelan ya kemudian ini adalah push route nya dari VNT automatic adjuster nya terus kemudian ini adalah VNT magnetic valve nya jadi saat ini sudah tidak memakai worsted kit lagi tetapi sudah menggunakan VNT nah ini adalah problem bagian dalamnya, kelihatan bahwasanya fan sudah mulai berbenturan dengan dindingnya ya jadi sudah rusak, ini sudah macet, tidak bisa diputar kanan kiri kemudian ini adalah tipe garet terbaru, yakni dengan garet japan E060 ini harganya kalau di price list itu sekitar Rp48 juta jadi harus cukup hati-hati untuk komponen turbo ini jadi kita harus lebih concern lagi bahwasanya turbo terbaru itu sudah tidak bisa dilakukan adjuster seperti worsted kit yang lama jadi dikhawatirkan adalah problem yang sama terjadi ya ini fan nya mengalami kerusakan ya teman-temannya jadi untuk itu hindarilah penyetelan worsted kit maupun di VNT turbo terbaru di Hino Eurofold jadi dengan kondisi yang ada seperti ini VNT ini sebenarnya pekerjanya sudah maksimal ya sudah disesuaikan dengan pressure udara yang masuk sampai dengan pressure udara yang dihasilkan untuk bisa masuk ke engine nah tentunya ini sudah disesuaikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih